Intro Kau kawan demo Kita ketemu di edisi perdana dari Demotivasi Hari ini kita bakal bahas yang namanya Kekuatan Mindset Nah, apa sih kekuatan mindset itu? Kalau kita dengar para motivator Mereka itu sering banget bilang Bahwa segala sesuatu dimulai dari pola pikir Atau mindset Gimana pola pikir itu? Ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang positif Pikiran kita harus positif Sebaliknya, kalau pikiran kita negatif Hasilnya pun akan negatif Kalau kita mengacu pada pemikiran sebelumnya Pemikiran mindset itu awalnya muncul dari film Namanya The Secret Yang mengajarkan pada kita tentang Law of Attraction Film tersebut kemudian dibukukan Dan semuanya kita tahu adalah karya dari Rhonda Bynes Dalam Law of Attraction Persis banget Apa yang diajarkan pada kita semua adalah Ketika kita berpikir positif, hasilnya positif Ketika kita berpikir negatif, hasilnya negatif Dan itu menjadi semacam jargon utama dari para motivator Nah, tapi kalau kita mau runut-runut ke belakang Jauh sebelum The Secret Ada satu buku judulnya The Science of Getting Rich Itu tahun 1900an awal yang ditulis oleh Wallace D. Wattles Kalau kita baca buku itu, itu adalah persis dengan apa yang banyak diajarkan oleh para motivator Jadi Law of Attraction ini Ada asal-usulnya Nah, apa isi dari Science of Getting Rich? Nah, dalam The Science of Getting Rich Wallace D. Wattles menuliskan tentang bagaimana Kita harus punya pola pikir menuju kesuksesan Kalau kita pengen kaya Kita jangan sekali-sekali berpikir soal kemiskinan Sebaliknya Orang miskin Kita kasih gambaran tentang kekayaan Jadi, Wallace D. Wattles ini adalah Salah satu peletak dasar ide tentang mindset Nah, sering kita dengar juga Misalnya, salah satu motivator terkenal Kita sebut saja inisial IS Itu sering bilang bahwa Kalau kita harus yakin Dalam melakukan sesuatu Beliau membandingkannya misalnya dengan Nabi Musa Yang mau membelah laut Kata Pak IS Nabi Musa aja harus yakin Kalau laut ini bisa dibelah Tidak boleh ragu Apalagi kita yang bukan Nabi Maka itu kita harus yakinnya Yakinnya 100% Bahkan 200% Atau kalau Kita dengerin beberapa motivator lain Misalnya Inisial M Itu juga sama Kita kalau mau dapat Satu M Hari ini di rekening Atau bulan ini di rekening Kita harus yakin Kita harus Pasti sama diri sendiri Karena kalau kita tidak yakin Maka itu sama saja kita dengan Meng-cancel doa sendiri Nah apa sih masalah dari mindset itu Bukankah mindset itu Keren-keren aja Bukankah berpikir positif itu Ya gak ada salahnya Bukankah berpikir optimis itu Bagus-bagus aja Ya pada arti tertentu Berpikir positif Optimis itu bagus Ya bikin kita punya harapan Bikin kita memandang Waktu-waktu ke depan Dengan Dengan penuh semangat Tidak ada salahnya Tetapi Menjadi problem Ketika mindset itu Dianggap sebagai Panasea Atau obat Bagi segala Apa itu obat bagi segala Jadi artinya Kalau kamu sakit Pasang mindset positif Bisa sembuh Itu masih oke Kalau kamu miskin Pasang mindset positif Itu jadi kaya Nah disitu Kita baru Punya masalah Kenapa? Karena Coba pikirkan Kalau mindset teman-teman Atau mindset kawan-kawan Demot semua Positif Tetapi Tidak disertai modal Atau tidak disertai Koneksi Apakah pikiran positif Itu cukup? Mungkin bisa Tetapi tentu beda Dengan orang Yang berpikir positif Plus Punya modal 1M Kayak si Pak M itu Pak M itu bilang bahwa Saya bakal dapet Proyek Atau saya setelah Berpikir positif Saya dapet proyek ini Tetapi kan Itu semua Karena dia Sudah punya modal Sudah punya koneksi Nah Artinya apa? Mindset itu Seringkali Ditanamkan pada kita Supaya Kita merupakan Problem yang sebenarnya Yaitu problem Struktural Bahwa ada Orang yang Dari pagi sampai malam Berpikir positif Kerja keras Tetapi Tidak kaya-kaya Tetapi ada Sebaliknya orang Yang mungkin pikirannya Tidak positif-positif Amat Ya kita sebut saja Millionaire Trillionaire Semacam Elon Musk Semacam Jeff Bezos Apakah pikirannya Selalu optimis Saya kira Tidak ada bedanya Kalaupun dia kemudian Berpikir negatif Atau dia berpikir Tentang kemiskinan Kekayaannya Saya yakin Tidak akan terlalu banyak Berkurang Dan akan Selalu lebih banyak Dari mereka yang Bekerja keras Setiap hari Tetapi Hartanya mungkin Segitu-segitu saja Nah Artinya Ada modus Dibalik Suruhan kita Untuk berpikir positif Modus itu Adalah usaha Untuk Membuat Siapapun itu Akan selalu Menyalahkan dirinya sendiri Ketika dia Gagal Jadi Kalau misalnya Saya minta Saya adalah seorang motivator Saya bilang Pada para Karyawan Bahwa Kalian itu Harus berpikir positif Biar sukses Lalu ada karyawan Yang Ternyata Kinerjanya kurang baik Mungkin dia lagi banyak masalah Atau Dia gak bisa sampai Pada Pangkat yang Atau Sorry Jabatan yang tinggi Segitu-segitu saja Udah 5 tahun Udah 10 tahun Lalu saya bisa dengan mudah Menyalahkan bahwa Itu mah mindset kamu Itu mah cara berpikir kamu Dari dulu gitu-gitu saja Dari dulu gak pernah berkembang Ya makanya kamu segitu-segitu saja Nah pertanyaannya Apa benar Dia itu Gagal karena Masalahnya sendiri Gimana kalau dia gagal Karena sistem Karena Struktur Tidak memungkinkan dia Untuk Naik pada jabatan tertentu Misalnya Struktur tidak mendukung Pada dia Yang misalnya Katakanlah Sekolahnya tidak tinggi Struktur lebih mendukung Pada mereka Yang punya koneksi Nah pertanyaannya memang Si karyawan itu Mau Gak sekolah tinggi-tinggi Mungkin saja dia Dari awal Keluarganya susah Atau memang Tidak ada kesempatan Dan sebagainya Nah jadi Problem mindset ini Seringkali Ditimpakan Ditimpakan pada individu Seolah-olah semua salah Masing-masing orang Kita harus Lebih kritis Membaca Modus-modus Para motivator Dan juga Berpikir bahwa Ya mindset Bukan segala-galanya Mindset Bukan obat Buat Semua masalah Karena Masalah sebenarnya Justru diciptakan Oleh Para otoritas Para penguasa Para bos Yang mungkin Mereka gak butuh Mindset yang positif-positif Banget Karena mereka sudah Memegang kendali Atas banyak hal Dalam hidup kita Oke Gitu aja Kawan-kawan Demot Semoga Terdemotivasi Semoga Semakin malas Menjalani hidup Bye-bye Sub indo by broth3rmax